Intro Sekarang saya akan mencoba menunjukkan tabel jika saya menuliskan semacam ini sistem oke, S nya huruf besar sistem.out dot print line lalu titik dan disini adalah mungkin nomor lalu saya memberikan garis miring ke kiri dan T lalu disini adalah isi mungkin dan jika saya oke saya memberikan tanda putih dan sekarang sudah tidak ada error dan jika saya start aplikasi saya sudah mempunyai nomor dan isi dan jika saya memberikan int lalu oke saya langsung menggunakan for for dan di for saya memberikan mungkin A sama dengan 0 dan di A saya memberikan int data type nya titik koma lalu A lebih kecil dari 10 seperti itu dan 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 oke saya memberikan array mungkin string string A sama dengan oke seperti itu dan disini mungkin hmm halo saya ada di kota kenteng mungkin semacam itu dan saya sudah mempunyai ini dan saya memberikan tanda putih untuk setiap setiap string oke seperti itu dan sekarang saya sudah tidak mempunyai error dan disini saya membutuhkan I sama dengan 0 dan I lebih dan disini saya langsung mendeteksi A dot length titik koma dan disini adalah I plus plus dan sekarang saya langsung menuliskan sistem dot out dot print line dan disini saya memberikan tanda buka kurung tutup kurung lalu titik koma dan disini saya memberikan ini I saya memberikan I dan saya memberikan plus lalu tanda semacam ini dan garis miring ke kiri lalu T dan saya memberikan ini plus lagi dan saya memberikan A lalu I jika saya memberikan seperti ini dan tidak ada error disini lalu saya coba untuk run aplikasi saya sudah mempunyai kosong halo dan 1 saya karena di array selalu dihitung dari 0 0 1 2 3 4 5 dan disini saya mempunyai 0 1 2 3 4 5 dan isinya adalah ini oke seperti itu dan kita bisa membuat tabel dengan cara seperti ini garis miring ke kiri dan T maka akan dituliskan seperti ini dan disini juga kita memberikan garis miring ke kiri dan T penambahannya dan oke mungkin sekian penulisan dan penataan array dengan dengan tabel dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya salam